Terima kasih. 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 Sesungguhnya ketika menghadapi persoalan seperti itu, Ibu Rahma tidak perlu emosi. Saya salah, Ustaz. Saya hilang. Ya, dan biasanya ketika setiap manusia menghadapi sebuah persoalan, pasti akan ada hikmahnya. Hikmah bagi Ibu Rahma dan juga anak-anak ibu. Terima kasih, Ibu Ustaz. Terima kasih untuk semua nasihat, Ibu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ya, ada apa? Maaf, saya dapat berita. Kalau Tari sudah menikah, apa itu betul, Om? Kenapa? Ada masalah? Saya cuma mau konfirmasi saja. Ya. Berita itu benar. Tapi kapan pestanya, Om? Dan kenapa saya teman dekatnya kok nggak diundang? Pestanya minggu lalu. Dan Tari minta diselenggarakan secara sederhana. Hanya pihak keluarga yang hadir. Saya harus menuruti permintaan Tari. Dan itu tidak salah, kan? Maaf, Om. Tapi waktu itu saya pernah tanya sama Om. Apakah Tari sudah menikah atau belum? Dan Om bilang belum. Saya... Krishna. Itu sudah menjadi keputusan Tari. Dan saya lihat dia bahagia. Saya tidak akan merusak kebahagiaan dia. Lagipula... Mendapat jodohkan bisa dalam satu hari. Satu bulan. Atau tiga tahun. Masih. Krishna. Krish? Kamu tinggal tari Kamu tinggal tari Kamu tinggal tari Kamu tinggal tari Ternyata pengorbanan saya selama ini, untuk mendapatkan cinta kamu, kamu balas dengan luka yang sangat pedih, Tari. Apa salah saya? Sampai kamu tega menyakiti perasaan saya. Jawab, Tari. Jawab, Tari. Jawab! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tahu diri dong. Enggak, Kak. Kiki cuma disuruh sama Tante buat ngajak. Eh, bukan sepenuhnya ngomong. Sampai jumpa. Halo? Halo? Bye. Ini aku, Bye. Tari. Iya, Pak. Kenapa kau maksa ngajak makan di sini? Jangan-jangan kamu punya kenangan tempat ini. Enggak kok, Pak. Saya ngajak bapak makan di sini, karena yang saya dengar tempat ini asik dan makanannya enak, Pak. Wah, Pak. Lo bener-bener gak salah pilih tempat. Enak banget makanannya. Lo pasti sering di sini ya? Sama siapa tuh kalau gue boleh tahu. Lo suka? Suka banget. Enak banget deh. Udah. Udah. Mbak. Minta bilnya ya. Udah. 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 Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Udah? Udah. Pake jaket gue lho, ya? Iya. Yuk. Yuk. Eh, Eko, terima kasih ya. Udah diteraktir. Iya. Yuk. Yuk. Bagaimana kalau kita makan? Tari. Kok malah diem? Kamu mau pesen apa? Saya... Saya nggak jadi makan ya, Pak. Bapak aja yang makan. Loh? Kenapa begitu? Kan kamu sendiri yang ngajak ke sini. Tapi, kalau Bapak nggak mau makan, kita pulang aja ya, Pak? Yaudah lah. Yuk. Ntarik. Dari tadi kok kamu diem aja? Kenapa sih? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Saya cuma merasa Tiba-tiba saya nggak enak badan. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi, Saya sudah benar-benar nggak sabar Ingin menyatakan hal ini sama kamu. Saya sadar. Memang, Kita belum lama ketemu. Tapi jujur, Tari. Saya sudah merasakan Benar-benar sayang sama kamu. Dan saya ingin Lebih dekat sama kamu. Maksud, Bapak? Bolehkah Saya Melamar kamu? Maaf, Tari. Bagaimana? Bolehkah saya Melamar kamu? Em... Saya... Saya bersedia, Pak. Kamu bersedia? Iya. Saya Bersedia Jadi istri Bapak. Jangan panggil saya Bapak, Tari. Sekarang kau boleh panggil saya Mas. Tari... Tari... Aku nggak akan... Aku nggak akan mengemis, Tari. Aku nggak akan mengemis cinta dari kamu, Tari. Aku nggak akan mengemis, Tari. Aku nggak akan mengemis cinta kamu, Tari. Tari... Aku nggak akan mengemis, Tari. Aku nggak akan mengemis cinta kamu, Tari. Tari... Aku nggak akan mengemis, Tari. Aku nggak akan mengemis cinta kamu, 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 Tari. Setelah itu terserah kamu deh, kamu mau dengerin aku apa enggak Dan aku janji aku gak bakalan ganggu kamu lagi Kamu mau jelasin apa lagi sih? Aku udah tau semuanya Kamu ninggalin aku sendirian kan? Kamu pergi sama laki-laki lain kan? Kenapa Des? Kenapa? Kamu malu ya punya pacar kampungan kayak saya? Kamu cuma mau mainin perasaan aku doang kan Des? Bay, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kemarin aku terpaksa ninggalin kamu Karena tiba-tiba Tato Cecil dateng waktu kamu ke toilet Dan cowok yang kamu liat semalam Itu Itu tunangan Tunangannya yang menjualin sama ibu tiriku Kebetulan Kebetulannya kemarin dateng Dan dia yang nolongin aku dengan pura-pura Kalau dia yang ngajak aku tempat itu, bay Kita itu cuma sandiwara aja, gak lebih Karena kita takut ketahuan sama orang itu kita masing-masing Bay Kamu denger ya? Aku Gak pernah ada niat sedikitpun buat ninggalin kamu Aku tuh sayang banget sama kamu, Bay Tapi Tapi terserah kamu mau percaya atau enggak Aku Aku bakalan ninggalin rumah ini demi kamu Hah? Maksud kamu apa? Aku udah gak kuat Di sini aku udah gak betah Aku capek dikeginin terus, Bay Aku Aku bener-bener pengen kabur dari rumah ini Aku tuh Aku pengen nentuin jalan hidupku sendiri, Bay Jangan dong, jangan Kamu jangan kabur dari rumah gitu, Bay Keputusan aku udah bulan Aku bakalan kabur dari rumah, Titik Sekarang terserah kamu Kamu mau temenin aku apa enggak? Iya, iya Aku temenin Kemana pun kamu pergi Bener, Bay Makasih ya Yaudah Kita ketemu lagi di tempat biasa dua jam lagi ya Yaudah, kita ketemu di sana ya Telepon dari siapa? Dari temen, Ma Terus sekarang kamu mau pergi kemana? 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 Tiba-tiba, ini sih gak enak badan Coba, Ma periksa Eh, gak usah, Ma Ingin banget Tadinya Papa mau ajak kamu jalan-jalan Mumpung kita lagi libur Nanti kamu lagi sakit Gimana, Ma? Badannya gak panas Bener, kamu sakit Yaudah, Ma Apa-apa, tunggu ntar dulu ya? Eh, Papa-papa, gak usah, Pa Ntar juga sembuh sendiri kok Tadinya, ya? Tadinya, ya? Bisa ke rumah Terima kasih, dok Cepet ya, dok Oke Terima kasih Sayang Sudahlah Maksudnya terlalu khawatir Paling Desi itu cuma kecapaian Mau bikinnya ini teh hangat dulu ya, Bu Desi Paling Desi itu Cepet ya Terima kasih telah menonton!